Hai membuat rumah lebah madu tradisional bahannya sepotong kayu kelapa yang masih basah khususnya di pucuknya ya karena kalau di pucuknya masih berbau aroma gula lah aroma gula kelapa itu aromanya nah dipahat sedemikian rupa seperti di gambar kemudian dijemur sampai kering ya nanti biar tidak jamur nah keistimewaannya dari rumah lebah tradisional dari batang pohon kelapa ini kita enggak usah cari biang tawonnya biang lebahnya lebah akan datang sendiri karena rumah ini nyaman itu nah ini sudah diwariskan turun-menurun dari nenek moyang kita nah biasanya nanti kalau sudah kering ini di katupkan kemudian digantung di tritisan rumah sukur-sukur dekat dengan bunga atau sumber madu kita akan panen di bulan tanggal muda tapi bulan Jawa ya gitu kalau sudah dada lebahnya nanti selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati